Israel kembali menawan kekalahan selesai di Sergap Hamas di Sujaya Gaza pada Rabu 13 Desember Imbah serangan itu, 10 tentara elit Israel pun terbantai Media Israel pun menggamparkan kengerian itu sebagai malapetaka Sujaya Hal itu disampaikan oleh surat kabar Marif pada Rabu 13 Desember Dalam surat kabar itu membuat informasi terkait militer Israel yang mengumumkan 9 nama tentara elit Brigade Gulani yang tewas Tak berselang lama, militer Israel memperbarui jumlah korupan tewas menjadi 10 orang Selain itu, surat kabar tersebut juga menjelaskan bahwa para tentara elit tewas dalam penyergapan tersebut telah direncanakan dengan baik oleh Hamas di lingkungan Sujaya Hal yang disebut sebagai malapetaka Sujaya itu dimulai saat pasukan Israel pentrok dengan Hamas Dalam kesempatan itu, terdapat sebuah alat ledak yang diledakkan tepat di hadapan pasukan Israel dan menyebabkan korban jiwa Selain itu, surat kabar Yadiyat Aronot juga menggambarkan insiden di lingkungan Sujaya sangat berbahaya Menurut laporan tersebut, insiden mematikan itu berlangsung lebih dari 2,5 jam Korban jiwa itu pun menambah jumlah korban tewas tentara Israel dalam serangan darat sejak akhir Oktober menjadi 115 orang Hamas mengatakan meningkatnya jumlah tentara Israel yang terbunuh di Gaza menegaskan besarnya kerugian dan kegagalan para pemimpin dan militer Israel Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia